Itu pengertian dengan teknik Istilahnya kalau kita nyebutnya ngobok nih Ngobok, teman-teman Oh, sana keleser Sana apa? Keleser Keleser Itu juga gak gampang untuk belajar teknik seperti itu Karena ada layangan itu untuk bergeraknya Supaya dia bisa masuk ke dalam Buat ngomong angin Nah, istilahnya itu dicak-cak-cak Kira-kira gitu lah Yang tak seharusnya kutulis Dalam kisah perjalanan ini Maaf jika kau tak berhatiha Selama di sampingku Bertahan sayang Ku akan selalu menyayangin Yaps, broku Kembali lagi di channel youtube gue Prima MM Sekali ini gue udah bersama dengan pemain senior Di dunia layangan yang mungkin tidak asing lagi Kalian sudah tahu Yaitu adalah Pak Iwase Nah, sambil nunggu waktu berbuka Dan acara berbuka di tempat jogsin ini Gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Iwase Tentang rules pertandingan nih Aturan-aturan layangan yang sekarang banyak banget Memang kontroversi Memang kita gak bisa menyalakan Beberapa ini ya Organisasi atau apapun gitu Semua daerah memang punya Aturannya masing-masing Tapi yang disini Yang kita bahas disini Sama Pak Iwase ini adalah Sebenernya yang ideal itu Seperti apa Aturan-aturan Nah, kan mungkin Dari saya pribadi Saya juga punya Argumen sendiri Nah, sedangkan Pak Iwase Yang pemain senior Yang sudah cukup lama Punya aturan sendiri Dan argumen sendiri Nah, kita pengen tahu nih Pak Iwase tanggapannya Tentang aturan-aturan dunia layangan ini seperti apa Nah, nih Jadi gini Prim Jadi, kita Mohon maaf Jadi boleh sedikit ya Boleh, boleh Sekarang kan kita ada organisasi Itu yang mendukung Supaya untuk kemajuan layangan Lebih bagus ke depannya Nah, organisasi itu ada apa? Ada pelangi Yang bener-bener diakuin Ya, jadi teman-teman harus saya akuin Sudah legal Sudah legal Punya badan legalitas Karena badan legalitas Nah, itu dia di bawah koni Yaitu kormi Nah, pelangi itu di bawah kormi Dia sebagai Layangan tradisional Misalnya Tapi Tidak menutup kemungkinan juga Untuk layangan aduan Dimasukkan juga di pelangi Itu boleh-boleh aja Sah-sah aja itu Nah, cuma kan kita kepengen Bahwa layangan ini Nantinya Menjadi ajang prestasi Nah, apakah bisa di pelanginya? Nah, itu sampai saat ini saya belum tahu Belum tahu Nah, tapi intinya pelangi itu Ialah badan Apa? Organisasi layangan yang diakui Nah, sedangkan yang sekarang Sedang dibentuk lagi Yaitu namanya Perlasi Persatuan Layangan Seluruh Indonesia Yang gagasannya itu ya Boleh dibilang dari Saya sendiri Yose Kemudian AASA Dan Satu lagi Pak Ustad Tovan Itu pendirinya yang sekarang ini Tapi kita lagi mengajukan Kempun Kumhamnya Jadi supaya legal Nah Rencananya Ini rencana baru gagasan Karena nanti kalau udah berdiri Baru kita terbuka Kalau ini hanya baru Gambaran Gambaran aja Bahwa Perlasi itu Jadi Dia nantinya Akan di bawah koning Nah Langsung di bawah koning Jadi kalau misalnya di bawah koning Ya seperti PSSI PBSI Dan Cabang olahraga lainnya Yang Tidak menutup kemungkinan Bahwa Setiap player Yang berprestasi Nantinya akan menjadi atlet Nah kalau menjadi atlet apa keuntungannya Digaji pemerintah Segala sesuatu Dan kalau memang prestasi bagus Bisa Untuk ajang luar negeri Nah itu Itu baru ini aja Boleh dibilang wacana Boleh dibilang wacana Nah sedangkan disini Untuk yang paling utama di layang-layang itu Aturan Ini yang masih Boleh dibilang Sipang siur Karena kan Setiap daerah berbeda-beda Disini prim Jadi Kita Jawa Barat Terkenal dengan Pemainan Sewot Sewot abis Sewot abis istilahnya Jawa Timur terkenal Jawa Timur Jawa Tengah itu Terkenal dengan Permainan Sukhoi Ya kan Menadu lain lagi Layangannya Palembang lain lagi Nah jadi Nah ini Kita coba Menyatukan Supaya ada Peraturan nasional Yang baku Nah yang baku Jadi Contoh Seperti misalnya Main layangan Jawa Barat Jawa Barat Sewot itu Bermain tinggi Nah dia ada Ketinggian Dan ada permainan Main atas bawah Nah itu Sudah sebetulnya Ciri khas ya Ciri khas itu Dan Kalau dalam Bermain itu Hal permainan yang bagus Karena kalau kita Contohkan Seperti main bola Atau main bulu tangkis Atau main apapun Itu ada Perpindahan tempat Jadi dia ngerasain Tadinya main di kiri Sekarang main di kanan Yang di kanan Rasain main di kiri Sama Kalau layangan itu Jawa Barat itu Bermain di atas Dan bawah Jadi mereka Merasakan main Di atas Dan di bawah Nah Sedangkan Kalau di Dan Terus terang Kalau misalnya Sewot itu Dia juga ada Ketinggian Ketinggian layangan Jadi kita Jadi kita melihatnya Dia benar-benar Ngadunya silang Ada bagusnya Cuma kekurangannya itu Nanti bisa kita Bicarakan lagi Nah sedangkan di Jawa Timur Memang Sudah terkenal Dengan layangan Sukhoi itu Bermain Di bawah Iya Main di bawah Jadi istilahnya Berbut Berbut di bawah Nah ini kan Ciri khas Jawa Timur sendiri Jadi kita Memang itu Sudah aturannya Jawa Timur Jadi dia bermainnya Dari bawah Itu Layangan Bisa ketinggian itu Cuma 30 cm Di atas tanah Atau di ilalang Nah Nah kemudian Bermainnya lagi Itu dalam kotak Nah kalau Jawa Barat Terbiasa dengan lari Iya Ke belakang dia Nah Kalau di Jawa Timur Terbiasa dengan Kotak Nah Sekarang Jawa Timur Itulah peraturan Jawa Timur Jadi Yang Diterapkan di Jawa Timur Jadi bermainnya Berebut Dari bawah Dan bisa Layangan itu Nyampe Melewati Lawan Jadi melewati Lawan Kemudian ada aturan lagi Yang boleh Nangkep benang Boleh Boleh Itu Nangkep benang Diperbolehkan Di Jawa Timur Jadi itulah aturan Jawa Timur Nah Tapi kan Balik lagi Kita Solusinya Pengen mencari Peraturan Titik tengah Peraturan yang Bagus Sekarang seperti Sukhoi Masuk ke Jawa Barat Contoh ini Contoh ya Jawa Barat Jawa Barat Bisa menerima Dengan permainan Seperti itu Bisa Karena Beberapa kali Kebetulan saya juga Ikut pertandingan Pertandingan di luar Kalau di Jawa Barat Saya ngikutin Peraturan Jawa Barat Saya mengen ke Jawa Timur Di Jember Atau di Malang Saya ngikutin Peraturan Jawa Timur Jadi Yang gak masalah Selama Memang Peraturan seperti itu Seperti itu Kita harus ngikutin Harus Tapi kan Kita ingin mencari Peraturan yang Nasional Jadi semuanya Itu bisa Nah Peraturan nasional Itu gimana Nah ini yang perlu kita Masukan-masukan Dari teman Teman-teman semua Nanti duduk bersama Kita nanti Bareng-bareng Mana yang Ada Masukan-masukan Yang bagus Yang kita bisa terapkan Di peraturan Nah Tapi ini garis besarnya aja Kalau peraturan Bermain layangan itu Ini kalau Versi Yose ya Yose udah merasakan Main di Jawa Timur Bagus Itu dengan Sukhoi Istilahnya Main Jebret itu Teknik Itu teknik Cuma tinggal apa Aturan-aturannya Yang kita mesti terapkan Yang benar Jadi kalau main layangan itu Kalau misalnya Kita cuma dari bawah aja Ya kebisaan kita Cuma satu Main dari bawah Nah bisa dari atas Sedangkan main layangan itu Harus bisa dari atas Dan dari bawah Jadi gimana Supaya ininya Semua teman-teman bisa Mempelajari main dari atas Ya harus Kita ada Dua versi Maksudnya Dua permainan Yang pertama dari atas Yang kedua dari bawah Kalau terjadi draw Boleh Biasanya itu Dalam pertandingan Boleh Mereka itu Memperebutkan Atas bawahnya Atau ada juga Yang tadinya Karena udah bermain di atas Kembali lagi ke atas Kira-kira gitulah Nah jadi Teknik Permain Apa Peraturan itu Ini yang mesti kita Ngobrolkan bersama Untuk mencari Solusinya Jalan keluarnya Nah itu kalau misalnya Gini Satu lagi Di Jawa Timur Itu Pengertian Dengan teknik Istilahnya Kalau kita Nyebutnya Ngobok Nih Ngobok Teman-teman Oh sana Keleser Sana apa Keleser Keleser Sekali bisa dipelajarin Juga Tinggal gimana Kita mempelajarinya Nah Cuma Kembali ke Bicara Permainan Namanya Olahraga itu Kita diajarkan Bermain Sportif Contoh 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 Main bola Main bola Ada namanya Offside Offside Jadi pengertian Offside itu Lawan sudah ada Di ujung Dekat gawang Jadi Itulah yang namanya Offside Kenapa Harus ada Offside Kalau tidak ada Offside Itu mungkin Namanya bola Itu Golnya bisa Puluhan Terjadinya bisa 25 20 10 Kira-kira begitu Maka itu ada Namanya Offside Kalau di bulu Tangkis Contoh lagi Raket Melebihi net Nah Itu juga Gak boleh Masa bola baru Kain 0 Udah langsung Disemesh Dilewatin Nah Itu aturan Aturan Yang Berlaku Di cabang Olah rada Sama Kita juga Pengen menerapkan Ini baru Menerapkan ya Tapi nanti tinggal Tergantung Teman-teman Gimana Masukannya Bermain layangan Itu Kita Istilahnya Yang tidak boleh Seperti Offside Itu Ngobok Ngobok Itu apa Karena Mengambil Senur lawan Tidak Benang Ketemu benang Sedangkan Mungkin Teman-teman Berasa Bahwa benang Itu Beli benang Sudah Sejuta Jadi Sudah Senur Nah Kira-kira Gitu Itu Yang Yang Tidak Fair play Tidak Fair play Kira-kira Gitu Teman-teman Jadi Tapi Itu Balik lagi Ke teman-teman Semua Di Jawa Timur Dengan Aturannya Sendiri Apakah Bisa Menerima Dengan Nantinya Ada Aturan Nasional Kita Harus Ngikutin Aturan Nasional Cuma Tetap Aturan Nasional Itu Tidak Boleh Sepihak Harus Seluruh Kita Duduk Bersama Kita Cari Solusi Terbaiknya Itu Hanya Pendapat Yose Jadi Karena Yose Sendiri Bermain Membiasakan Untuk Mengajarkan Teman-teman Bermain Sportif Tidak Ada Ngobol Kita Ngadu Karena Dengan Mengadu Layangan Ini Ada Teknik Jadi Kita Tidak Perlu Takut Itu Tarikannya Kencang Ada Teknik Gimana Ngatasi Layangan Tarikan Yang Kecang Ada Namanya Kita Teknik Kedalam Oh Gimana Pak Yose Kalau Gimana Ulur Uluran Ada Yang Ngedouble Caranya Tapi Itu Ada Tekniknya Dan Harus Dikelajarin Kalau Kita Tidak Dikelajarin Ya Bisa Betul Jadi Semua Segala Sesuatu Itu Harus Dikelajarin Jadi Mohon maaf Bukan Memojokkan Peraturan Suatu Daerah Enggak Ini Kita Hanya Argumen Berargumen Yang ideal Peraturan-peraturan ideal Menurut Pak Yose itu Seperti apa Memang Masuk logika Itu adalah Satu pertandingan Yang Buat saya Fair Main yang sebenarnya Itu adalah Atas dan bawah Cuman ya Itu lagi Kembali lagi Karena Kultur Kita punya Banyak budaya Tradisi Setiap daerah Punya Aturannya Masing-masingnya Sasa aja Tapi nanti Ketika sudah Sifatnya nasional Mungkin Ada Salah satu Aturan baku Yang Mau Tidak Mau Semua Ikuti Aturan Pemerintah Itu Tapi Dengan catatan Itu dirembukan Dengan Kita duduk Bersama Dicari Solusinya Dicari Benang Merahnya Segala Macem Tapi Kalaupun Memang Gak Ketemu Juga Kalau Saya Sedikit Saran Dan Saya Punya Argumen Sediri Setiap Yang namanya Cabang Olahraga Menurut Saya Itu Punya Banyak Kategori Contoh Renang Ada Gaya Bebas Ada Gaya Katak Segala Macem Kalau Seandainya Layangan Ini Salah Secabang Olahraga Di Apa Di Indonesia Ini Dan Resmi Nanti Tidak Menentu Kemungkinan Itu Akan Ada Yang Namanya Ada Kategori Ada Dua Kategori Ada Freestyle Ini yang Dimaksud Prima Mungkin Jadi Kita Agak Ini Yang Kedua Adalah Layangan Sewer Benar-benar Bermain Sewer Tarik Tarik Jadi Banyaknya Kategori Itu Gak Hanya Cuma Dua Kategori Bisa Jadi Layangan Adon Ini Ada Empat Kategori Tiga Kategori Lima Kategori Contoh Contoh Ini Sewat Abis Ini Murni Ada Khusus Sukhoi Tapi Kotakan Kategorinya Kotakan Itu Khusus Sukhoi Kecepatannya Sama Itu Bebas Tapi Freestyle Nanti Ada lagi Kategorinya Seat Freestyle Jadi Layangan Apa Itu Bebas Kemungkinan Besar Yang Freestyle Untuk Kesemua Campuran Ini Ini Gak Ada Kenapa Kalau Seat Ketemunya Sukhoi Itu Udah Kalah Layangan Itu Udah Pasti Itu Udah Kalah Layangan Jadi Saran Saya Kalau Dibedakan Itu Motor Yang Atuh CC 500 CC Ini 150 CC Betul Masukkan Yang Bagus Grip Nah Itu Dia Bro Boleh dipikirkan Itu Harus Itu Masukkan Masukkan Ini Yang Kita Harapkan Dari Teman Teman Semua Jadi Gak Boleh Kita Ego Dengan Kemohon Kita Sendiri Nah Tapi Balik Balik Lagi Nanti Apa Kalau Sudah Ada Suatu Kesepakatan Itu Kalau Misalnya Istilahnya Ini Suara Sudah Suara Terbanyak Kita Harus Ikutin Suara Terbanyak Itu Benar Yang Penting Yang Kita Harus Ikutin Yang Penting Gini Intinya Dua Organisasi Ini Kita Dukung Antara Pelangi Dan Pelasi Siapapun Siapapun Itu Yang Penting Punya Dampak Positif Untuk Para Pelayang Di Seluruh Indonesia Itu Kita Dukung Yang Mudah Mudahan Doa Saya Layangan Ini Semakin Berkembang Maju Dan Punya Bibit Atlet Yang Secara Legal Diakui Oleh Negara Oke Nah Itu Dia Berhubung Kebetulan Kita Juga Mau Memulai Acara Di Tempat Joksin Jadi Next Kita Ngobrol Ngobrol lagi Barang sama Pak Yos Siapa tau Nanti kita bisa live Jadi bisa Ada masukan-masukan Tadi temen-temen Ada komen-komen langsung Itu yang paling Enak Bener Oke broku Thank you banget Yang udah nonton video ini Jangan lupa kalian Like, share, and subscribe Channel Youtube ini Agar terus berkembang Dan sampai ketemu lagi Di video-video gue Selanjutnya dari Gue Prima M.M Dan Pak Yose Kita pamis Salam satu lagi Salam satu lagi Layang-layang Seperti cintaku Kadang kau tarikanku Sesuka hatimu Layang-layang Menari di awan Menari untuk diri Terima kasih telah menonton